Kami larikan dia, meninggalkan orang tua, tanpa rido orang tua. Punya masalah, makanya bingung ngomong sama siapa. Amak-mak tuh datengin, bapak datengin, cium kaki kalau perlu. Minta maaf sama mereka, minta rido sama mereka. Taubat kepada Allah Subhanahuwa, kapan-kapan sampai datang kematian. Karena kalian sudah menyakiti orang tua. Wih, masih bersama kami di sini di Siraman Kumpul bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk, ayo. Bawa tangan-tangannya, Bu. Siapa yang di sini lapar? Siapa di sini yang ngantuk? Enggak dong, enggak dong. Siapa yang belum mandi? Kayak. Oke kalau gitu. Ibu masih mau nanya enggak? Waktunya masih banyak nih. Siapa yang mau nanya? Yang kuning-kuning dulu ya, Bu ya? Koneng-koneng-koneng. Permisi punter. Silahkan. Boleh. Sini katanya. Boleh. Akrabi ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayu. Perkenalkan, nama saya Elvi Adelina. Dari Majelis Taklim, Nurus Siva, Sindang, Indramayu. Oke Elvi, tanpa sukai sih. Iya. Silahkan, Bu Elvi. Begini, Mas. Saya mau sedikit cerita. Ada saya punya teman. Dia itu dulu nikah tuh ini kawin lari. Nah, dengan berjalan waktu, rumah tangganya itu ada inilah banyak istru atau gimana. Nah, terus dia tuh kepikiran mau curhat. Tapi curhannya ke siapa gitu? Mau ke orang tua. Orang tuanya kan waktu itu belum menyetujui. Jadi, solusinya itu bagaimana, Mas? Ya Allah, Bu Elvi. Kapan dia kawin lari? Artinya ninggalin emaknya. Ninggalin bapaknya. Solusinya yang bener aja. Nyakitin emak, nyakitin bapak. Minta maaf sama mereka begitu. Ngapain jadi bingung. Kan berbuat salahnya sama emak bapaknya, bener gak? Dia nikah, kawin lari. Emaknya gak dihargain, bapaknya gak dihargain. Gak ditelepon, gak di WN, gak ngomong sama apa-apa. Ada masalah. Kemana larinya? Ngapain lu bingung. Kan berbuat salahnya sama emak bapaknya. Ke emak bapaknya datang. Soan. Minta maaf. Taubat resiko ditanggung. Karena dia berbuat salah. Kalau emaknya marah-marah. Wajar dong. Kok gak mau tanggung jawab. Yang kawin larikan dia. Meninggalkan orang tua. Tanpa ridho orang tua. Punya masalah, makanya bingung. Ngomong sama siapa. Emak-emak tuh datangin. Bapak datangin. Cium kaki kalau perlu. Minta maaf sama mereka. Minta ridho sama mereka. Taubat kepada Allah Subhanallah. Kampai-kapan sampai datang kematian. Karena kalian sudah menyakiti orang tua. Oke menikahnya emang sudah berapa lama itu? Ya lama juga sih. Selama menikah itu gak pernah komunikasi dengan orang tua? Ya kurang bagus gitu. Jadi cuma ala kadarnya aja. Nah terus gini emak satu lagi. Misalnya kebalikannya. Orang tuanya itu merasa bersalah ke anaknya. Dia mau mengandalkan perdamaian lah gitu. Komunikasi lagi yang harmonis. Itu bagaimana solusinya emak? Solusinya begitu lagi. Kalau kita melakukan kesalahan ke anak-anak. Kita minimal ngewea anak. Nelapun ke anak. Mama minta maaf. Datangin anak kita. Kalau benar-benar kita bersalah. Kepada siapapun jangan kita merasa lebih hebat. Karena tetap manusia adalah manusia. Walaupun orang tua pasti pernah melakukan kesalahan. Benar apa enak? Jangan kita sungkan. Kita minta maaf. Kalau emak mamah dianggap salah. Minta maaf. Tapi kenapa mamah marah? Alasannya katakan dulu. Ya kan? Gitu. Kan tidak mungkin ujung-ujung marah tanpa alasan. Benar gak? Maaf sih emang sulit dan berat. Tapi kalau sudah dilakukan plong ya emak ya. Orang yang akan mendapatkan keberkahan. Kalau ngapa-ngapain minta maaf. Dikasih apa-apa sedikit bagaimanapun. Haturnuhun. Terima kasih. Siapa tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Artinya dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Seseorang memberikan sesuatu sama kita. Kan-kan hatinya digerakkan oleh Allah. Kalau hati mereka tidak digerakkan oleh Allah. Gak bakalan mereka ngasih sesuatu. Manggah misalnya tadi. Ya kan? Hatinya digerakkan oleh Allah. Pada ngambil tuh. Manggah dari Indra Mayu. Dibawa sama kita. Terbagi-bagi tuh seorang segigit. Soalnya orangnya banyak Bu. Empat puluh kurang. Jadi. Alias kurang kata Mama. Belum musim katanya. Besok datang lagi musim. Jadi seperti itu Bu. Seandainya anak berbocoran sama orang tua. Anak yang minta maaf sama orang tua. Kalau kita orang tua melakukan kesalahan pada anak. Tidak ada salahnya. Orang tua juga manusia biasa. Kita ada opening masyarakat. Sudah salaman ketemu sama si Anu. Hei. Hei kan kakaknya. Dia ada saya. Yang pantas ada yang minta maaf sama kakak. Itu salah. Sudah ketemu sama si Anu. Hei saya kan orang tua dia anak saya. Yang pantas anak sama orang tua. Siapa yang minta maaf duluan. Itu yang dapat keberkahan dari Allah. Seperti itu ya Bu Elvi ya. Makasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvi. Saya izin ke sana dulu ya. Elvi tanpa sukai sih. Terima kasih telah menonton.